Intro Kita menunggu kepemimpinan PDP ini nanti sebagai fraksi terbesar dan memang yang awal mengusulkan. Apakah kita siap mengajukan hak angket? Sangat siap. Apakah rakyat juga setuju di ajukan hak angket? Sangat setuju. Tidak boleh ada satu kekuatan pun yang menghambat konstitusi bergerak. Yang kita khawatirkan nanti kalau masuk ke proses hak angket, ini kan proses politik, bukan proses hukum. Nah, di mana proses politik kita paham sama paham dan tahu sama tahu bahwa yang kita khawatirkan nanti malah menggeser subtansi. Dua pekan sudah pencoblosan pemilu 2024 dilaksanakan. Namun, isu dugaan kecurangan masih terus dibicarakan oleh berbagai kalangan. Tak hanya partai politik, namun juga masyarakat kebanyakan. Usulan untuk menggunakan hak angket pun disuarakan. Adalah Ganjarat Pranowo, Capres, dan kader PDI Perjuangan yang pertama mengusulkan agar partai politik menggunakan hak angket guna menelisik berbagai dugaan kecurangan. Usulan ini disambut oleh Anies Baswedan dari Koalisi Perubuan. Namun, Koalisi Perubuan akan jalan jika PDI Perjuangan mau menginisiasi dan berada di depan. Namun, PDI Perjuangan terkesan gamang karena hingga saat ini belum ada sikap prespi dari partai politik pimpinan Megawati Soekarno Putri ini. Akankah hak angket ini juga jadi digelar di Senayan atau akan lain sebelum berkembang? Inilah Satu Menjaduk Forum, Maju Mundur Hak Angket. Pencoblosan pemilu 2024 sudah hampir dua pekan dilakukan. Namun, dugaan isu kecurangan terus jadi bahan perbincangan dan berujung usulan agar diusut dan dituntaskan melalui hak angket di Senayan. Awalnya, Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo yang menyatakan agar dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 harus diselesaikan. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini mendesak partai politik yang ada di Senayan menggunakan hak angket sebagai bagian dari tugas pengawasan. Kalau ingin melihat, membuktikan, mengetahui, hak angket paling bagus karena kita menyelidiki. Itulah yang kemudian saya usulkan waktu itu. Di bawahnya interpelasi. Minimum sebenarnya Komisi 2 memanggil penyelenggara pemilu apa yang terjadi. Masa kayak gini diam aja? Enggak lah. Mestinya DPR segera ambil sikap ini. Usulan Ganjar disambut koalisi perubahan. Koalisi partai politik yang mengusung Capres Anies Baswedan ini menyatakan akan mendukung penggunaan hak angket guna mengusut beragam dugaan kecurangan. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palo menyatakan pihaknya sudah membicarakan soal usulan hak angket bersama Capres dan Cawapres yang diusung koalisi perubahan. Kalian tahu itu kan hak konstitusional yang ada. Saya pikir wajib, wajib ya. Bukan hanya sekedar mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu. Namun koalisi perubahan akan memberi dukungan jika PDI Perjuangan berada di depan memimpin usulan hak angket di Senayan. Sebelumnya, usai pertemuan sekjen koalisi perubahan, sekjen PKB Hasanuddin Wahid menekankan dukungan terhadap hak angket selama PDIP siap mengawal bersama-sama. PKB pasti akan bersama mereka yang menjaga dan mengawal kejauhan rakyat. Kecurangan tidak boleh terjadi di negeri ini. Karena itu, kami akan berdiri bersama mereka. Kubu pendukung Prabowo Gibran berbeda pandangan dengan Ganjar dan koalisi perubahan. Sekretaris Jenderal sekaligus Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, usulan hak angket yang didorong oleh Ganjar Pranowo terkait dugaan kecurangan pemilu tak diperlukan. Ya, tentu saja ini karena baru acara, jadi kita akan menyampaikan ini ke depan. Tapi saya kira bagi kami itu sesuatu yang tidak perlu untuk diajukan di hak angket. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan dari PDI Perjuangan apakah Partai Pimpinan Megawati Soekarno Putri ini akan menggunakan hak angket guna mengusut berbagai dugaan kecurangan. Pasalnya baik Megawati maupun Puan Maharani yang notabene menjabat sebagai pimpinan DPR RI belum bersikap terkait usulan penggunaan hak angket di Senayan. Dan jika pada akhirnya PDI Perjuangan memilih diam, bisa jadi wacana dan usulan hak angket ini akan wassalam. Maju mundur angket itulah tema Satu Meja The Forum malam ini telah hadir di studio sejumlah narasumber dari ujung sebelah kanan. Profesor Ikrar Nusabakti, malam. Ada Vaksinton Pasaribu, politis dari PDI Perjuangan. Kemudian Rohmahur Musi, ketua matris pertimbangan PITI. Assalamualaikum. Kemudian ada Hermawi Taslim, sekjen partai Nasden. Bang Yandri Susanto, wakil kemampuan. Assalamualaikum. Kemudian ada Aceh Hasan Sacili, ketua DPR Partai Gautar. Assalamualaikum. Kemudian ada Ahmad Koyril Umam, pengamat politik. Dan juga Muhammad Kodari, juga pengamat politik. Saya juga telah mengundang politisi dari Partai Keadilan Sejahtera dan PKB, tapi keduanya belum sempat untuk hadir pada malam hari ini. Saya ingin bertanya kepada Mas Hinton Pasaribu dulu. Iya Bang. Angket ini maju mundur tetap atau gimana sebetulnya? Kalau saya, saya sebagai anggota DPR RI, saya sudah menyuarakan itu Bang. Menyuarakan? Pasca terjadi pelanggaran etik berat di Mahkamah Konstitusi. Jadi di akhir bulan Oktober lalu, jauh sebelum pencoblosan, saya sudah menyuarakan hak angket itu. Kenapa? Karena saya melihat, ya, itu menjadi sebuah persoalan besar bagi tahapan-tahapan menuju pemilu. Saya sudah membaca itu karena ini ada pelanggaran etika berat, yang di mana, ya, kita lihat semua proses rangkaian keputusan DMK itu, yang kemudian itu merubah sebuah aturan, ya, untuk anak presiden. Di mana pamannya memutuskan itu. Puncak gunung es dari persoalan hari ini, ya, pangkalnya itu ada di putusan MK tadi. Bagaimana, apa, kita melihat aturan itu mudah diterabas, dan kemudian kita harus menerima, dan kita lihat seluruh proses rangkaian hingga hari kepencoblosan, itu penuh dengan masalah. Nah, maka sesungguhnya adalah, angket ini bagian dari proses penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang, terhadap kebijakan pemerintah, dan yang berkaitan dengan hal-hal strategis, dan berdampak terhadap bangsa dan negara, dan masyarakat luas. Nah, maka sebenarnya, kalau kita melihat situasi hari ini, pangkal soalnya itu saya selalu menyatakan, ketika di MK itu menjadi soal. Maka ketika di akhir Oktober, itu bang, maka saya menyuarakan itu. Karena saya merasa, ini akan menjadi masalah-masalah terus. Sampai kemudian, ke hari pemilihannya. Karena saya melihat proses rangkaian ini bang, bagian dari upaya politik pelangganan kekuasaan tadi. 2021, itu sudah didesain itu untuk tiga periode. Bahkan ada Pak Mister Ki sebagai penggagas tiga periode itu. Kemudian 2022, itu penundaan pemilu. Bahkan beberapa partai politik sudah mewacanakan penundaan pemilu, menyuarakan itu. Ada PAN, ada Golkar, bahkan juga ada PKB. Nah, kemudian, desain pelangganan ini, ingin menabrak-nabrak aturan apa tadi, yang saya pandang, ini bertentangan dengan substansi dari demokrasi, di mana kita, masih baru 25 tahun bang, kita melaksanakan reformasi dan demokrasi ini, kemudian dijungkir balik ikan kembali. Nah, maka ketika 2023, didesainlah di MK tadi. Dan kemudian ya 2024, kita tahu hasilnya. Jadi saya melihat, ini ada persoalan yang sangat mendasar, sangat fundamen, dalam proses pelaksanaan demokrasi kita. Bahwa demokrasi ini, bukan sekedar ajang angka-angka. Nah, gitu loh Pak. Tapi dari proses demokrasi pemilu ini, juga dia, kita harapkan, dia mampu melahirkan kepemimpinan, yang legitimate, bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Nah, kalau hari ini, kita melihat, dia menyisakan berbagai persoalan, yang pangkalnya, pangkal persoalannya tadi adalah di MK, di mana saya, menyuarakan, hak angket pada saat itu. Terlepas dengan berbagai, apa, perdebatan pada saat itu, layak enggak, institusi MK di angket, apa segala macam. Nah, tapi lepas dari itu, saya melihat ada substansi, fundamen yang mendasar tentang demokrasi kita, yang ini akan bermasalah ke depan. Oke, pokoknya angket jalan lah ya. Ya, harusnya. Harus jalan, oke. Angket sebagai jalan politik. Jalan politik. Untuk menemukan keadilan dan demokrasi. Baik, baik. Bung Yantri, Pan, gimana menanggapi Bung Masinton? Ya, kalau Bang Masinton, biasa begitu. Biasa begitu. Yang enggak biasa apanya, sebenarnya. Saya kira gini, Mas Budiman, kan pemilu itu, tahapannya semuanya ikut ya. Semua partai ikut, kemudian masyarakat juga ikut terlibat, dan Alhamdulillah tanggal 14 Februari itu lancar. Lancar. Kalau kita mau lihat, proses itu memang sungguh luar biasa, serangan kepada 02 itu. Ya, baik dari 01 maupun 03. Kompak. Wah, kompak mereka menyerang kita, kan. Bahkan, kayak Anies itu nilai Pak Prabowo itu 11 dari 100, ya kan. Ganjar 5, dan Pak Prabowo bilang, yaudah kalau enggak, kami jangan dipilih, biar rakyat yang menentukan. Nah, sekarang rakyat kan sudah menentukan. tanggal 14 Februari di sana kan sangat damai. Oke. Sangat adem. Ya kan. Dan, kalau juga survei salah satu lembaga survei terkemuka, baru-baru ini, masalah kan puas kok, di atas 84 persen puas dengan pemilu. Nah, oleh karena itu, kalaupun ada kecurangan, ya jangan juga kecurangan itu seolah-olah dituding kepada kami. Ya, mungkin juga 01, 02, atau YPLA juga ada kecurangan, kan. Nah, maka kalaupun ada kecurangan, saya kira kanal-kanal demokrasi kita ini sudah ada. Kalau dalam proses, karena ada pelanggaran, ada bawas lu, ada kekumdu, ya kan. Kalau nanti ada selisih persoalan hasil, itu kan ada MK. Nah, oleh karena itu, kalaupun nantipun masih perlu ada impolasi, di DPR itu, Mas Budiman ada komisi-komisi. Kalau misalnya masalah KPU, bawas lu, ada komisi dua. Kalau dengan kemendaki, masalah pejabat daerah, ada komisi dua juga. Kalau masalah TNI tidak netral, ada komisi satu. Kalau polisi tidak netral, ada komisi tiga. Dan itu bisa, apa namanya, bisa lakukan secara maraton dan secara sama. Dan semua perwakilan praksinya ada di situ. Nah, masalahnya kalau angket, nah ini masalah angket kan, kalau menurut saya secara rasional tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin, karena dari sisi waktu teknis, sekarang DPR belum masuk. Baru akan masuk tanggal 5 Maret. 5 Maret, ya seminggu awal masuk itu menyusul agenda, nggak tahu apakah betul-betul mereka ini menyusulkan hal angket kan, minimal 25 orang dari praksinya yang berbeda. Kemudian akan dia ajukan ke badan musyawarah pimpinan. Di situ juga mungkin akan ada perdebatan. Kalau disetujui mungkin akan dibawa ke Paripurna. Paripurna juga kita belum tahu petahnya. Nah, berdebat di situ mungkin sudah hampir satu bulan lebih. Sudah presiden banget ya. Akhir April, Mas Budiwan, akan reses lagi. Reses lagi. Reses lagi. Dia kan baru sampai ke akhir Juli. Juli sampai Agustus reses lagi. Jadi dua kali reses. Nah, dari sisi waktu itu nggak mungkin. Karena angket ini, pengalaman beberapa kali angket di DPR, minimal waktu itu satu tahun lebih. Satu tahun lebih. Memakan waktu. Ya, walaupun kadang-kadang ujung juga nggak jelas itu. Juntrungnya apa. Ribut aja itu. Sebenarnya ribut dulu lah ya. Boleh ribut aja. Nah, oleh karena itu menurut saya nih, dari sisa waktu, periode sekarang, akan berakhir tanggal 1 Oktober 2024, sudah nggak mungkin. Dan carry over atau pelimpahan wemenang atau pelimpahan pekerjaan dari periode sekarang ke periode berikutnya nggak ada. Mungkin. Semua rancangan undang-undang juga begitu. Maka akan ada selalu proleknas dan lain sebagainya itu setiap awal periode. Maka menurut saya, ya menurut saya angket itu gimmick aja. Gimmick, oke. Romy, gimmick. Dan nggak mungkin dari sisi momentum. Anda masih setia di janun angket atau udah mau pindah? Politik kan memang gimmick. Jadi, kita ini coba untuk mengurai persoalan yang muncul di pemilu kemarin. Yang selalu saya sebut menjadikan pemilu Indonesia 2024 itu sebagai pemilu paling brutal. Brutal? Paling brutal. Dan saya kira ini disepakati oleh hampir semua caleg, terutama yang nggak kepilih lagi. Kenapa? Karena... Caleg yang nggak kepilih lagi. Iya, terutama yang nggak kepilih lagi. Saya tadi misalnya dapat laporan di Riau 1, misalnya, lima orang incumbent tumbang. Lima loh, dari enam. Kemudian di Jambi misalnya, empat dari tujuh tumbang. Jadi banyak yang tumbang. Padahal mereka itu anggota DPR yang aspiratif kembali ke daerahnya. Tetapi kemudian dibansoskan atau dipolitisasi bansoskan pada pemilu 2024 kemarin menjadikan harga suara itu inflasi, Mas Budiman. Jadi yang tadinya nggak ngasih, ya lewat. Yang ngasihnya sedikit, ya sama lewatnya. Begitu. Dan ini semua terjadi karena perapelan bansos yang tiga bulan A, 200 ribu itu menjadi 600 ribu dalam satu bulan di minggu pertama, minggu kedua Februari. Sehingga kemudian masyarakat kita yang meliputi seperempat dari jumlah pemilih, ingat penerima bansos kita itu 21,5 juta keluarga penerima manfaat, kali dua saja suami istri sudah 43 juta suara. Ditambah dengan anaknya yang di atas 17 tahun, hitungan saya 54 juta suara. Artinya itu seperempat dari DPT atau pemilih kita. Dan para pemilih dengan, mohon maaf, golongan ekonomi lemah, ini tingkat partisipasi pemilihnya lebih tinggi dibandingkan intelek-intelek kayak kita. Kalau intelek-intelek, adik-adik mahasiswa ini mungkin lebih banyak yang tidak memilih dibandingkan dengan para golongan ekonomi lemah kita. Nah, akibatnya apa? Ketika mereka menerima 600 ribu, wah, ternyata menjelang pemilu itu ternyata kalau anaknya presiden itu maju, dapat duit. Jadi ada caleg yang bawa 20 ribu. Apaan nih 20 ribu? Ini yang terjadi. Meskipun tetap diterima. Bahkan saya kemarin dapat informasi salah satu caleg saya di Kabupaten Kudus misalnya, itu dapat laporan. Pak, saya sudah coblos Bapak. Saya dikasih sama Bapak, saya coblos. Saya dikasih dari partai A, saya coblos. Saya dari partai B, saya coblos. Empat nih Pak, tanggung jawab ini fotonya. Jadi, ini yang terjadi. Sehingga menjadikan pemilu kita pemilu paling brutal. Dan dalam semalam, demokrasi kita berubah menjadi demokrasi berbayar dengan biaya tertinggi di dunia. Dan demokrasi berbayar terbesar di dunia. Ini yang harus kita luruskan dengan angket. Sehingga kalau kemudian ada yang menyatakan bahwa ini narasi yang disampaikan orang-orang kalah. Bukan. Ini mencoba untuk mewaraskan kembali demokrasi kita agar tidak direplikasi di pilkada yang sudah mengangat di depan kita. 27 September. 271 pilkada kabupaten, kota, dan provinsi. Jangan sampai ini kemudian menguap begitu saja dugaan-dugaan kecurangan ini yang fenomenanya muncul di berbagai media sosial. Kita ungkap kalau memang betul ada kepala desa. Ini temuan Bawaslu loh. 19 temuan Bawaslu salah satunya adalah intimidasi kepada pemilih dan yang kedua adalah intimidasi kepada penyelenggara-negara. Ini kita panggil. Bawaslu pun kita panggil. Di mana ada temukan itu? Karena kan ribuan TPS yang disampaikan oleh Bawaslu. Apakah itu mengubah hasil pemilu? Yang penting kecurangan ini harus kita ungkap. Kecurangan ini bukan soal kuantitas tetapi soal kualitas. Kita wajib menjaga kualitas demokrasi kita sampai kapanpun selama kita memilih demokrasi ini. Kang Aceh, upaya angket ini adalah mewaraskan agar tidak diduplikasi ke pilkada atau ke pilek-pilek berikutnya. Gimana? Iya. Kalau sikap kami jelas bahwa kami menolak terhadap angket. Karena apa? Karena menang? Iya. Karena kita percaya kepada mekanisme yang berlaku di dalam undang-undang yang telah diatur kita bersama di DPR. Undang-undang pemilu itu kan dibuat oleh DPR. Dan kita telah menyepakati bahwa di dalam undang-undang pemilu itu bahwa proses potensi kecurangan itu telah diatur kanalnya melalui apa yang disebut dengan Bawaslu. ada proses kumur di situ. Kemudian kalau orang tidak percaya terhadap penyelenggaraan pemilu ada DKPP. Iya kan? Lalu hasil pemilu jika memang dari segi hitungan terduga potensi kecurangan tentu bisa di Mahkamah Konstitusi. Itu yang selama ini kita sudah empat kali dan ini yang kelima kali kita melaksanakan pemilu Presiden secara langsung. Jadi secara politik maupun secara kelembagaan aturan-aturan itu sesungguhnya telah kita sepakati bersama. Tinggal apakah kita percaya tidak terhadap aturan yang kita buat sendiri. Ini kan soal konsistensi kita terhadap satu mekanisme yang telah kita atur sendiri. Oke. Pertama itu. Yang kedua tadi Pak Yandri telah menyampaikan kepada kita kita ini menyepakati bahwa mekanisme untuk melihat bagaimana rakyat memberikan suara itu pada tanggal 14 Februari. Itulah ultimate goal dari sebuah proses demokrasi tersebut. Dan hasilnya walaupun kita menunggu secara resmi hasil dari KPU tetapi saya kira siapapun tidak bisa membantah bahwa hasil quick count atau hitung cepat akan real count sekarang akan terjadi seperti itu. Nah karena itu maka kita harusnya ya kalau memang menemukan kecurangan-kecurangan tersebut ya sebaiknya buktikan. Saya setuju tadi dengan Pak Yandri kalau tadi misalnya soal Bansos ya soal Bansos kita bisa selesaikan dalam mekanisme di DPR kita di Komisi 8 bisa mempersoalkan karena masa sidangnya masih belum kalau masa sidangnya memang sudah dimungkinkan untuk dilakukan pendalaman apakah betul atau tidak itu dipolitisasi karena terus terang saja kaitannya dengan Bansos itu kan ada di Komisi 8 misalnya yang kedua saya ingin mengupdate terhadap misalnya hari ini ada dua lembaga survei kemarin sebelumnya ada satu lembaga sekarang satu lembaga survei yang menyatakan dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan pemilu mayoritas rakyat puas kalau kita percaya terhadap pendekatan saintifik mayoritas rakyat puas terhadap pelaksanaan pemilu yang berlangsung secara damai termasuk dievaluasi soal Bansos ini saya sebutkan datanya misalnya lembaga mohon maaf saya harus sebut misalnya lembaga survei Indonesia mengatakan bahwa dari penduduk Indonesia responden itu 74% tidak menerima Bansos yang menerima Bansos sebanyak 24% dari 24% yang menerima Bansos itu pun juga terdistribusi kepada pemilih 01 sebanyak 17,6% pemilih 02 69,3% dan pemilih 03 sebanyak 13,1% secara elektoral sesungguhnya itu kurang lebih proporsional artinya apa Bansos ini diberikan kepada siapapun warga negara yang memenuhi persyaratan tanpa melihat apakah dia 01, 02, atau 03 apalagi apalagi kalau kita lihat dari data selanjutnya misalnya disebutkan bahwa yang tidak menerima Bansos itu jumlahnya cukup besar dan 54% memilih 02 jadi artinya yang ingin saya sampaikan bahwa yang tidak menerima Bansos pun mayoritas memilih 02 oke artinya kalau kita mau berpikir rasional dengan data objektif semacam ini saya ingin menegaskan kepada kita semua bahwa ya coba kita berpikir jernih berpikir jernih untuk bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat saya kira ingin move on mau guyub lah oke kita ingin bahwa bahwa potensi kecurangan pasti ada dan itu bisa terjadi bukan hanya pada 02 siapapun 01 03 kenapa beberapa kali saya sampaikan di dalam forum ini sekarang ini yang namanya kekuasaan itu tidak hanya terpusat pada pemerintahan pusat tapi kekuasaan itu juga bisa terdesentralisasi pada kepala-kepala daerah yang bukan hanya kekuasanya dimiliki oleh 02 tetapi ada misalnya di dapil saya ada kepala daerah yang berasal dari PKB yang kalau kita mau buka-bukaan banyak sekali potensi mobilisasi kekuatan ASN kekuatan dan lain-lain sebagainya di samping sebelah saya ada kepala daerah yang berasal dari partenya Pak Masinton yang juga kita menemukan data bahwa ada mobilisasi terhadap kekuatan kepala desa dan lain-lain jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dalam konteks kita memahami tata aturan yang kita sepakati proses pemilu harusnya dilakukan secara independen secara independen oleh apa yang disebut dengan KPU bawah seluruh dan KPU independen sekarang? menurut saya karena dipilih oleh DPR oke Hermawit Taslin gimana itu? ada tersedia di jalur angket atau gimana? soal judul diskusi ini seharusnya judulnya maju terus angket oke ada yang maju atau mundur? kita maju terus oke saya mau cerita dulu apa yang kami lakukan setelah pernyataan Mas Ganjar kita tiga sekjen bertemu masing-masing dengan tim masing-masing dengan apa namanya itu troli-troli itu mereka sudah kerja dua hari kita verifikasi kita sampai kepada kesimpulan kita mesti mendukung angket kita ingin buktikan kita ingin buktikan semua komplain dan keluar masyarakat ada dalam bentuk CD ada dalam bentuk rekaman dan segala macam itu makanya waktu kompresi pers itu saya dan dua sekjen lain mengatakan kita menanti tindak lanjut dari Pak Ganjar besoknya para ketua-ketua umum jadi kalau di 01 angket ini sudah clear clear harus jalan harus jalan harus jalan tapi tapi kita realistis juga kan tidak bisa sendiri baru bersama-sama PDIP nanti ujungnya kan footing di paripurna pasti footing kalau sekedar tanggal 5 mau mengusulkan 2 fraksi 25 kita bisa tapi nanti kalau di paripurna kita pasti mentok oleh karena itu hari ini juga ada kelanjutannya ketika pleno pertama KPU seluruh komisioner KPU dipanggil di DKPP sidang agendanya apa pelanggaran DPT jadi pemilu bukan hanya pada hari H seperti yang dikatakan Pak Aceh tadi pelanggaran DPT itu pelanggaran DPT itu banyak sekali laporan-laporan yang juga kita terima jadi yang ingin saya katakan adalah kalau memang tidak terjadi apa-apa soal waktu Pak Pak Yandri nanti kita bisa atur kan biasa juga anggota DPR kan nginap di hotel malam-malam segala macam biar saja biar saja angket ini berlangsung kita uji kami cuma ingin membuktikan bahwa pemilu kali ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah terburuk oke nah kalau tidak dibiarkan saja biarkan terburuk memang jadi pertanyaan apakah hak angket ini akan bisa berjalan atau tidak atau ada upaya menggembosi atau menekosiasikan jawabannya setelah jeda berikut ini masih bersama saya Budi Mantan Rojo di Satu Meja The Forum Krop Iqrar Nusa Bakhti yakin angket bisa berjalan kalau buat saya saya masih punya keyakinan ya dan itu memang wajib untuk dilakukan wajib dilakukan karena ini pertama kalinya dalam sejarah ini yang menjadi peserta pemilu itu bukan cuma partai politik tapi juga presiden dan yang sibuk dalam bermain-main politik itu bukan partai politik tapi lagi-lagi presiden kenapa demikian karena kebetulan anaknya menjadi calon wakil presiden anda lihat kalau tadi yang dikatakan oleh Bung Masinton tentang kasus MK itu juga gara-gara anaknya ada di situ memaju kemudian bagaimana dengan Bansos ya itu kalau kemudian tadi Bung teman kita dari Golkar mengatakan bahwa yang dapat Bansos itu tiga-tiganya memang tiga-tiganya tapi dengan bisikan pilih paslo nomor dua kalau pilihan pilih terserah itu ada ini juga harus dilihat kemudian dari anggarannya Bansos itu berapa anggarannya yang dikeluarkan yang tadi Bung Masinton mengatakan bahwa tiga kali dirapel dalam satu kali itu kan enam ratus ribu itu teman-teman anggota calon-anggota legislatif itu bakalan gak bakalan menang itu untuk melawan amplop yang besarnya itu cukup besar kemudian dari segi penggunaan aparat itu sangat masif dan ini harus benar-benar harus diwaspadai bukan cuma buat teman-teman yang kalah teman-teman yang menang termasuk Partai Golkar PAN dan sebagainya kenapa demikian kalau ini menjadi presiden yang buruk kemudian berlanjut pada pemilu yang akan datang pemilu yang akan datang lagi bagaimana masa depan demokrasi kita ini adalah pemilu yang ke-6 kalau gak salah ya dalam era reformasi dan tapi anda tahu bahwa penggunaan politik uang yang bukan cuma menggunakan uang dari kantong masing-masing calak tapi uang yang berasal dari APBN itu benar-benar buat saya itu apa ya luar biasa luar biasa makanya kemudian yang saya katakan ini adalah seakan-akan ini adalah pemerintah melawan partai-partai politik pemerintah melawan partai-partai politik Muhammad Kodari jadi kalau anda lihat sampai sekarang apakah memang angket itu memang segertakan gitu sebagai alat meningkatkan bargaining position atau seperti apa dan yakin bisa terjadi kalau buat 01 khususnya Bang Taslim ini memang kayaknya segertakan sih gitu ya buat 03 PDI Perjuangan mungkin agak serius agak serius masalahnya kan untuk 01 ini bergerak PKS NASDEM PKB untuk bergerak PDI-nya harus bergerak duluan nah problemnya adalah lepas dari bisa begitu banyak jawaban ya terhadap apa yang disampaikan oleh Bang Masinton dan Bang Ikrar sebetulnya menurut saya ada banyak kendala yang tidak sepenuhnya kasat mata untuk PDI Perjuangan melanjutkan proses ini apa itu? misalnya pertama PDI Perjuangan kan partai asalnya Pak Jokowi kalau misalnya ini diproses lalu kemudian katakanlah sesuatu yang buruk terjadi ya tentu ada image PDI Perjuangan juga yang jadi taruhan disitu itu pertama yang kedua kan kalau misalnya ini bergerak lalu misalnya menteri-menteri PDI Perjuangan ditarik dari kabinet itu kan juga gak mudah karena PDI Perjuangan menterinya banyak sekali di kabinet kali ini saya hitung mungkin perwakilan partai paling banyak di era reformasi adalah kali ini yang punya KTA PDI Perjuangan saja kalau gak salah tujuh belum yang endorsement langsung dari Tuku Umar ya anggaplah tambah tiga lagi sudah sepuluh kan begitu belum lagi di antara sepuluh atau nanti saya tambah sepuluh tambah satu nah yang satu ini sangat penting sekali gitu ya dan ini gak mungkin diputus gitu loh karena justru yang satu ini sepuluh plus satu ini satu ini yang justru menjadi pengikat antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega yang sangat kuat sekali dapet tuh ya biar kolom komentar eh kolom TV gak ada kolom komentar gitu jadi yang satu ini yang kuat sekali kalau sepuluh ini ditarik maka yang satu ini pasti dilepas dan kalau itu kayaknya terlalu sayang untuk dilepas kemudian bicara soal gini ini kan hitungan belum selesai untuk sementara kita asumsikan PDI Perjuangan ini nomor satu dan dapat kursi DPR kan begitu kan ketua DPR ketua DPR dapat ketua DPR nah tetapi kalau hak angket ini berjalan kan bisa saja nanti tiba-tiba undang-undang sub-nya berubah kan iya kan begitu kan sudah pernah ada presidennya kan disitu kan dan tiba-tiba ketua itu tidak harus yang otomatis tidak otomatis tidak otomatis yang kursi terbanyak nah itu kan suatu resiko politik tersendiri juga nah pada hari ini mau undang-undangnya sama mau undang-undangnya diubah menurut saya calon ketua DPR dari PDI Perjuangan itu tetap Mbak Puan pasti Mbak Puan gitu nah yang terakhir yang paling penting adalah hemat saya dari 128 anggota DPR sekarang ini paling gak 70% 75% itu pasukannya Mbak Puan dan Mbak Puan itu adalah penjaganya Pak Jokowi dan Mas Gibran di dalam PDI Perjuangan bagaimana Anda mau menerobos seseorang yang punya apa mengendalikan atau punya pendukung 75% dari total anggota DPR Dewan Kolonel akan tampil lagi disini gitu yang selama ini dia akan tampil lagi Dewan Kolonel jadi di antara di antara Pak Jokowi dan H. Angket itu ada Dewan Kolonel dan Mbak Puan Maharani oke oke itu yang paling sulit diterapos Kolonel Umam gimana merespon berbagai analis meresponnya gimana memang kalau respon dari pemain internal memang pemain internal tadi disebut oleh Bang Masinton katanya bagian dari sponsor dulu tapi begini Mas Budiman saya sebetulnya menunggu-nunggu saya di H. Angket itu saya menunggu-nunggu dan pasti langsung gugur karena saya bukan pemerintah ya terkait dengan hak Angket ini rasa-rasanya ini diajukan sebagai sebuah bentuk mosi tidak percaya terhadap jalur konstitusional sebagai proses dalam konteks sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi jadi bentuk dari tidak percaya terhadap institusi MK maka kemudian dipilihlah jalur politik karena bagaimanapun juga kalau misalnya kemudian merujuk ke pasal 286 tentang TSM memang sangat kompleks dan tidak mudah sangat berkeyakinan betul siapapun partai-partai yang mengusung capra-capra tidak mudah menghadirkan bukti di 50% provinsi se-Indonesia dengan kategori sebagaimana tercantum di pasal tersebut ya TSM terstruktur sistematis masif dan itu penjelasannya sangat detail dan sekalipun kemudian masing-masing memiliki infrastruktur pemenangan yang mapan dan memadai rasa-rasanya tidak mudah untuk menghadirkan itu untuk memenangkan di sengketa pemilu meskipun di saat yang sama kalau misalnya kita merujuk di Pilpres 2019 pasal TSM di pasal 286 itu sebenarnya itu mengatur TSM dalam konteks pilek artinya bahwa TSM dalam konteks Pilpres itu belum diatur dalam undang-undang kita sehingga ketika kemudian dulu Prabowo Sandi mengajukan sengketa itu di Mahkamah Konstitusi putusannya adalah itu bukan kewenangan MK maka dikembalikan ke bawah selu tampaknya teman-teman itu sudah paham kalau ini dilanjutkan di MK satu tentu dari produk yang harus kemudian diajukan bukti-bukti validnya tidak mudah dikumpulkan di saat yang sama rasa-rasanya akan mentok juga maka dipilihlah hak angket tadi nah hak angket tadi kita perlu telah lebih dalam tentu pertama ini berpotensi menjadi sebuah alat politik yang cukup mematikan untuk mendelegitimasi kredibilitas dari pemerintah Pak Jokowi karena kalau misal kita buat skema ya gabungan dari partai-partai di kubu 01 dan juga kubu 03 itu jumlahnya praktis ada di sekitar 314 dan 314 itu berbanding misalnya dari partai-partai yang di koalisi 02 itu di 261 gapnya cukup signifikan meskipun di saat yang sama apakah betul itu bisa mematikan atau tidak bergantung pada soliditas nah fakta politik per hari ini termasuk ya ketidakhadiran dari PKB dan PKS di forum yang mulia ini rasa-rasanya juga menjadi sebuah sinyal bagi ketidak solitan dari kekuatan-kekuatan itu bagian dari sebuah skema dari masing-masing kekuatan jadi langkah-langkah mitigasi untuk menggemboskan dan sebagainya tentu akan dilakukan termasuk Bang Maksinton Bang Maksinton bisa saja teriak paling kuat paling terdepan tapi rasa-rasanya jangan-jangan dia terdepan tapi yang di belakang tiarap semua itu kan memungkinkan terjadi nah oleh karena itu kalau misal kemudian dinamikanya seperti itu maka besar kemungkinan rasa-rasanya ini hanya akan menjadi alat untuk melakukan bergening position oleh dihadapan oleh partai-partai politik terutama di kubu 01 dan juga kubu 03 yang tidak siap berhadapan-hadapan dengan kekuasaan juga tidak dididik dan ditraining untuk kuasa dari kekuasaan sehingga kemudian mereka tentu harus bernegosiasi dan berkompromis secara kepentingan dengan kekuasaan untuk dapat apa? negosiasinya cukup panjang bukan hanya sekedar logistik bukan hanya sekedar jabatan menteri tetapi juga menjaga soliditas internal karena praktis dalam konteks dinamika politik di Indonesia risiko berada di luar kekuasaan itu tidak mudah kalau misalnya kita cermati yang memiliki gen kekuatan oposisi yang cukup jenuhin salah satunya PDIP itu pun juga PDIP bukan tidak bisa pada hari ini kita lihat sebagai entitas tunggal ada faksi-faksi yang cukup kuat di PDIP ya salah satunya Dewan Kolonel tadi oke Bung Hermawi Taslim gimana Bung Hermawi ini kan angket muncul tapi kemudian ada pertemuan Bang Suria dengan Presiden Jokowi ini apa sih apakah bagian dari persiapan persiapan untuk apa gitu ya jadi pertemuan Pak Suria dengan Jokowi itu bagian dari rasa hormat kita terhadap undangan Kepala Negara itu murni memang Presiden yang mengundang jadi tidak benar yang dikatakan oleh apa istana istana itu kita ditanya waktu itu saya bilang tanya apa ini bagaimana ada undangan seperti kita lagi tadi di tempat saya bilang ini Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan apapun yang ingin dibicarakan silahkan nah seperti biasa itu lebih banyak ya banyak bahasa bahasi relasi antara Pak Suria dan Pak bahasa bahasi Pak Jokowi kan Pak Jokowi kan sudah lama ya bahkan sempat Pak Suria mengatakan relasi saya dengan Pak Jokowi sudah sampai ke titik nadir pernah kan satu kesempatan kemudian kembali lagi jadi memang hubungan mereka itu secara personal istimewa saya mengatakan bahasa bahasi karena bicara tentang Indonesia 2045 yang kita semua bicarakan setiap hari bicara tentang generasi unggul dan seterusnya tidak ada Pak Suria itu kalau sekembali dari Pak Jokowi pasti cerita sama kita pasti cerita kepada beberapa orang pasti cerita gak nawarin itu ya jadi belum ada lagi yang jadi presiden bukan Pak bukan Pak Jokowi kalau kalau kwi kaunnya benar gitu loh yang ingin saya katakan sebenarnya banyak tafsir tentang angket ini kalau begitu mengapa gak dibiarkan saja sama-sama kita belajar belajar berkonstitusi memberi pelajaran kepada anak-anak muda kita ingin kita hanya ingin membuktikan aspirasi yang datang itu apa namanya itu apa namanya itu ya yang box-box itu banyak kita sudah sinkronisasi kita sudah kita sudah kita sudah sinkronkan ke bawah selu sebagian kita sudah lapor ke MK juga kita sudah siapkan tim tetapi karena angket ini juga konstitusional why not kenapa kita tidak coba tapi bukan sebagai posisi tawar ya meningkatkan tidak ada pikiran tidak ada ya sejauh ini kalau ditawarin oke Pak Sinton Pasang Ibu ini koalisi perubahan itu nunggu sebetulnya dari pasangan 02 agak ragu ya ada Dewan Kolonel gitu 03 gitu gak ada gak ada gak ada urusan itu lah artinya begini angket ini ya kita harus lihat bahwa ini proses dari rekapitulasi hasil pemilu itu belum Pak jadi kalau ada persoalan dikaitkan dengan sengketa sengketa hasil suara hasil dan lain-lain ini di luar itu Pak itu ada mekanisme tersendiri lagi tapi ada satu hal yang saya mau bantahkan juga yang disampaikan teman-teman tadi tingkat kepuasan masyarakat ini hasil survei lembaga survei Indonesia Mas Jayadi itu merilis 26 Februari lalu 5 hari dan 7 hari setelah pemilu kepuasan masyarakat umum masyarakat menurun terhadap pemilu tapi masih tinggi kan Bang 84 83 ya dari 80 artinya ada penurunan kenapa masyarakat kemudian ngeh tersadar ada proses yang tapi masih mayoritas kan Bang masih 83 itu artinya ada penurunan-penurunan ya kepuasan masyarakat terhadap masih pemilu tadi artinya artinya bahwa ya kenapa kemudian hari ini juga elemen masyarakat sipil akademisi mahasiswa bergerak ya artinya Pak melalui angket inilah sebagai jalan politik dan konstitusional yang bisa kita tempuh untuk membenarkan seluruh proses demokrasi yang sudah kita tempuh 25 tahun ini ini gak bisa Pak saya Bos mengalami betul situasi hari ini ya yang kita pasti rasakan sama-sama yang harusnya gak boleh Pak gak boleh lagi ini kelancungan luar biasa menurut saya dan ini benar-benar satu apa ya terhadap kelancungan terhadap demokrasi yang ini membuat kita mundur Pak kita kembali kepada satu era seperti era sebelum masa reformasi dan demokrasi ini karena apa kita sudah sepakat bahwa demokrasi ini sebagai bagian kita membangun kehadapan bangsa ini penguatan dalam sistem kita untuk memajukan generasi bangsa ini ke depan apa yang terjadi kita lihat dengan proses pemilu yang maka saya katakan puncak gunung S.J. itu adalah peristiwa di MK itu kita lihat seluruh proses rangkaian tadi yang disampaikan Prop Ikra bagaimana APBN disimpangkan dirapel apa segala macam bagaimana pelibatan aparatur si penggara yang seharusnya netral ternyata ikut cawe-cawe dalam proses politik apapun demokrasi ini bukan sekedar angka menangkalah nah melalui proses angket inilah sebenarnya kita ingin menggali dan meluruskan kembali jalan demokrasi kita meluruskan jalan demokrasi kita gak bisa biarkan ini baik jadi pertanyaan adalah maju mundur haangket itu dan ada sikap diam ini memang menimbulkan keraguan dari publik apakah haangket itu bisa terwujud kita bahas setelah jeda berikut ini ada banyak cara sebenarnya angket boleh atau rakar komisi 2 aja deh segera ketika melihat situasi seperti ini DPR segera rakar aja deh Bung Yandri angket boleh rakar komisi 2 boleh apa yang ada baca dari statement calon presiden Ganjar Pranowo itu ya karena mas Ganjar ini kan teman saya di komisi 2 dua periode atau dibesikin ya boleh utuh kan pimpinan komisi waktu itu jadi tahu betul tentang konstitusi kita dan di rakar komisi itu sebenarnya mas Budiman kita bisa juga kok memperdalam apapun yang menurut kita tidak benar dan kesimpulan rapat dalam undang-undang NB3 itu kesimpulan rakar itu kesimpulan yang mengikat baik ke DPR maupun ke pemerintah atau ke para pihak misalkan Kapio atau Bawaslu jadi menurut saya apa yang dikatakan mas Ganjar itu betul ya angket menurut saya tidak tepat sekali lagi dan Pantaka pasti akan menolak itu karena dari sisi teknis berat dari sisi waktu tidak cukup dan tidak relevan kalau tadi mau evaluasi silahkan evaluasi di masing-masing komisi di DPR itu sudah lengkap semua dan semua praksi ada payung hukumnya lengkap kemudian kalau misalkan tadi masalah kecurangan menurut saya Mas Budiman ini memang tidak bisa ditarik ke angket dalam hal hasil ya karena istapet kepemimpinan sudah diatur tanggal dan waktunya tepat karena PLT Presiden itu tidak ada tanggal 20 Oktober harus dilantik Presiden maka menurut saya kalaupun teman-teman di 01-03 mau meng-evolasi silahkan kami juga akan meng-evolasi kok tapi cukup melalui Raker atau mungkin dalam Panja boleh saja tapi angket menurut saya tidak pas kenapa tadi saya sudah jelaskan dari sisa waktu periode ini sudah tidak mungkin terbuat apa buang-buang waktu buang-buang anggaran gitu loh ya kan tidak mungkin karena angket itu panjang dan berliku butuh waktu yang banyak butuh juga anggaran daripada kita buang anggaran yang tidak dan jangan sampai juga begini Mas Budiman janganlah kita membangun narasi di pemilu ini seolah-olah seolah-olah rakyat itu sangat rendah misalnya gara-gara bahan sosial mereka milih jangan begitu lah tadi kata teman saya Pak Aceh ini banyak kok orang yang tidak milih itu bukan karena bansos jadi jangan merendahkan rakyat lah gara-gara bansos dan bansos itu memang sudah lama dan Pak Juki itu hobinya membagi bansos dari wali kota Solo dari gubernur di KI sampai sekarang memang kalau masalah rapel juga waktu El Nino juga di rapel saya kan kumis 8 pernah kota kumis 8 Pak Aceh pimpinan kumis 8 juga biasa kalau di rapel itu biasa biasa dan itu untuk rakyat dan tidak ada satu pun rakyat yang menolak dan mendemo bansos semua menerima bagus itu artinya memang negara melakukan pelayanan silahkan masalah pilihan kan bebas oke bebas terdapat terdapat menjadikan apa namanya parahasi pilihan itu banyak di 01 ada di 02 ada di 03 ada jadi jangan sekali-kali suara rakyat tanggal 14 di pemerintah itu didegrasi dengan narasi-narasi yang berkata bansos oke baik di TPS-TPS luar negeri yang bansos tidak bisa sampai ke sana itu mas ganjar menang jadi di Amerika Serikat di Kanada di seluruh Eropa Pancis Jerman dan lain sebagainya itu pilihan yang rasional karena memang tidak tersentuh bansos kemudian yang kedua kita tahu persis lead bank kompas yang per dua hari yang lalu tiba-tiba linknya di takedown ini saya juga mesti tanya sama mas Budiman kenapa gak bisa dibaca ini siapa yang intervensi itu bahwa 51 juta pemilih itu didorong untuk melakukan pilihan kepada Paslon 2 karena bansos dan sekarang sudah gak bisa diakses lagi makanya saya sempat capture dan saya muat di Instagram saya begitu ya artinya apa yang tadi didalilkan dengan lembaga-lembaga survei sudah lah saya ini kan sulit membedakan mas Kodari ini propagandis apa lembaga survei karena kalau pemain internal ini kan susah kita bedain begitu nah karenanya kita ngangkat angket ini untuk meluruskan kalau memang kemudian tidak ada masalah juga tidak ada masalah juga toh diangketkan dan waktunya sangat cukup saya anggota pansus angket senturi hanya 2 bulan kita selesaikan pansus angket senturi itu kalau mau ya mulai dari bulan November dan di 2 Maret dan 3 Maret 2020 itu sudah selesai jadi masih lebih dari cukup waktunya soal anggaran kecil wang anggaran untuk pil pres putaran kedua saja sudah disediakan kok kenapa kemudian untuk angket yang hanya beroperasi selama 2 bulan tidak disediakan artinya saya ingin menegaskan bahwa angket ini sangat mungkin digelar dan justru kalau makin alergi dengan angket makin menjadi pertanyaan jangan-jangan memang kecorangan itu ada dan tidak ingin dibongkar nah wong pak Prabowo saja 2019 membawa persoalan ini sampai ke mahkamah konstitusi sampai ada yang berkemah sampai ada yang meninggal kenapa sekarang dengan angket yang hak konstitusional itu kemudian tidak bisa diterima dan penyelesaian sengketa pemilu itu melalui 2 jalur hukum dan politik yang disampaikan mas Yandri yang disampaikan mas Aceh gitu ya semuanya itu memang dalam kerangka hukum bawaslu gak kumdu MK itu semua sudah ada tetapi masalahnya kalau saya minjam kawannya Bang Masinton ini ya Bung Adian kalau mau pergi ke MK jangan-jangan pamannya ada lagi ini kan menjadi persoalan karena masih gugat di PT UN bagaimana kita tidak kemudian tiba-tiba gagat kalau minggu depan putusan PT UN akhirnya yang sekarang masih berlangsung sidangnya itu keluar mengembalikan ketua pangannya ini ini kan menjadi persoalan karena kita tidak bisa lagi mempercayai semua lembaga-lembaga hukum kita secara penuh termasuk sekian ratus aduan yang dilakukan oleh Paslon 02 melalui tim hukum tidak ada yang ditindaklanjuti termasuk misalnya organisasi desa bersatu yang waktu itu sudah dikatakan oleh salah satu anggota bawaslu indikasinya melakukan pelanggaran pembagian susu di CFD indikasinya pelanggaran kok gak ada pelanjutan nah ini semuanya akan kita panggil bawaslu pun kita panggil apa yang kalian lakukan dengan aduan-aduan kita PAPU pun kita panggil kenapa kemudian banyak TPS-TPS yang melakukan pilihan melanggar aturan dan kemudian temuan 19 masalah yang dilakukan bawaslu ini diurai satu persatu dan tidak tertutup kemudian para penyelenggaran-penyelenggaran yang bertanggung jawab di bidang ini termasuk aparat misalnya kemarin ada Forkopimda Kabupaten Batubara kok justru marah Palti Huta Barat yang dipanggil atau ditangkap kok tidak kemudian rekaman itu sendiri ini bisa juga kita panggil nanti benar gak rekaman ini suara anda dan seterusnya jadi banyak yang bisa kita ungkap supaya apa supaya mengawal demokrasi kita tetap berada pada arah yang dicita-citakan oleh reformasi ketika terjadi pembajakan demokrasi bahkan oleh aktor-aktor yang dilahirkan oleh demokrasi maka negeri ini kalau membiarkannya akan masuk ke dalam jurang kesesatan demokrasi dan justru melahirkan anak-anak haram dari demokrasi diantaranya adalah money politik yang luar biasa money politik Prof Iqrar Mas Ganjar tadi bilang ya kalau gak angket ya raker lah ya kalau buat saya karena dia udah menyatakan bahwa perlu angket ya gak boleh mundur dengan angketnya gak boleh mundur kenapa demikian ya enggak saya melihatnya begini ini penting buat teman-teman politisi semua ya baik ada di 02, 01, ataupun 03 ya karena biar bagaimanapun saya melihat bahwa presiden itu merasa the president can do no wrong can do no wrong dia bisa berbuat apa saja apa yang terjadi dengan pemilu sekarang itu adalah apa pernyataan itu menjadi nyata adanya ya dalam praktek politik khususnya di dalam pemilu 2024 ini dan bukan itu saja bukan berhenti pada persoalan setelah pemilu ini selesai sekarang pun presiden masih ingin tetap cawe-cawe kayak seakan-akan dia akan menentukan siapa yang akan duduk di kabinet dengan seakan-akan dia menjadi jembatan buat saya itu itu urusan Pak Prabowo kalau memang dia nanti terpilih menjadi presiden ya bahkan dia udah menyediakan anggaran untuk nanti program makan siang padahal itu kan program 2025 yang presidennya bukan lagi Jokowi kenapa kemudian Jokowi masih tetap berupaya menekankan Menteri Keuangan untuk kemudian menediakan anggaran yang Pak Bu Sri Mulyani udah ngatakan kalau ini terjadi ini bener-bener defisit anggaran pada 2025 ini akan begitu tinggi dan ini berarti nambah utang lagi itu itu hal-hal semacam ini yang juga cukup penting untuk dilihat dan ada hal yang lain juga misalnya apa yang terjadi hari ini Presiden Jokowi memberikan pangkat kehormatan kepada Pak Prabowo oke itu hak dia kalau memang itu boleh tapi apakah dia masih punya perasaan ketika dia menjanjikan kepada para korban pelanggaran HAM pada masa lalu yang katakannya nanti akan saya beresi apa yang terjadi bukan diberesi malah yang dianggap pelanggaran HAM itu malah diberikan pangkat kehormatan menjadi jenderal penuh oke itu menunjukkan betapa dia tidak peduli pada hati runderani rakyat yang boleh dikatakan sudah sangat resah seperti ini oke baik jadi bagaimana kemudian mengawal angket ini bisa berjalan di parlement sementara manuver-manuver politik terjadi apakah itu soal makan siang gratis pemberian jenderal kehormatan jawabannya setelah jeda berikut ini masih bersama saya Budiwantan Rujo di satu meja reform Aceh Hassan Sasiliri dari Partai Golkar strategi Partai Golkar untuk membendung angket apakah betul seperti Bung Kodari katakan ngotak-katik MD3 juga mau dikerjain saya kira tidak sejauh itu memang saya ngasih ide saya kira tidak sejauh itu tapi kita tahu bahwa yang namanya DPR tentu adalah institusi politik dan dalam konteks institusi politik tersebut pasti menurut saya disitu ada proses negosiasi dan lain sebagainya nah bagi kami negosiasi itu mengembosi ya ya saya kira apapun bisa terjadi di dalam konteks politik maksud mengembosi nah bagi kami sekali lagi bahwa yang namanya angket itu tidak pada tempatnya kita melakukan evaluasi bukan kita anti terhadap evaluasi atau penyelidikan terhadap kasus yang terjadi pada pelaksanaan undang-undang tetapi kan kita harus punya satu pemahaman yang sama bahwa secara kelembagaan demokrasi juga menuntut adanya yang namanya penataan juga kita tentu harus meletakkan sesuatu pada tempatnya ketika kasus yang terjadi terhadap pemilu tentu proses pemilunya tersebut harus melalui pegangisme yang telah diatur seperti yang kita diskusikan dari awal tadi begitu nah bahwa kita mau melakukan evaluasi terhadap pemerintah katakanlah begitu dari apa yang kita disampaikan oleh Prof. Ikrar gitu ya kan kita bisa lakukan tadi Pak Ganjar secara jelas menyampaikan ya setidaknya kalau kita mau evaluasi terhadap penyelenggara pemilu bisa dilakukan oleh komisi dua kalau kita misalnya melihat bahwa disitu tidak terjadi netralitas bagi para penyelenggara negara kan ada komisi dua ya kan kalau misalnya Bansos itu dinilai tidak sesuai dengan peruntukannya kan ada komisi dua saya kira ini semua telah diatur di dalam satu tatanan kenegaraan kita nah tinggalkan sekarang ini tentu pertanyaannya apakah kita mau mempercayai aturan-aturan tersebut atau tidak aturan-aturan yang kita buat sendiri oleh semua partai politik di dalam institusi yang namanya DPR maksud calon wakil presiden usia ya soal usia tentu itu kan ada mekanismenya di dalam mahkamah konstitusi dan saya kira perdebatan itu saya kira sudah selesai dan sekali lagi ya 58% dari suara rakyat itu bukan suara sedikit dan kita harus kembalikan bahwa yang namanya suara rakyat itu adalah representasi dari apa yang terjadi pada tanggal 14 Februari itu oke gitu loh jadi saya kira kita harus berangkat bahwa demokrasi kalau kita menyempakati bahwa disitu kedauatan rakyat ya pengejauhan tahannya itu ada pada saat 14 Februari itu oke baik sebentar sebentar kita bilang kok-kok tadi taslim dulu gimana merespon udahlah di raker komisi 2 ya jadi kan Pak Ganjar bilang kalau tidak diangket di raker sekarang kita memilih angket kalau memang gak ada apa-apa kalau Pak Yandri mengatakan gak ada apa-apa Pak Aceh gak mengatakan apa-apa kita mulai saja dengan angket ini tadi Romi sudah jelaskan ternyata waktu tidak menjadi kendala dan anggota DPR itu kan biasa juga rapat sampai malam jadi maksud saya kita buat jadi sederhana saja ini kan ada permintaan dari sejumlah masyarakat ada bukti-bukti yang mereka kirim kita sudah pilih ini yang kita mau uji ini yang kita mau uji di lembaga perwakil rakyat dan angket ini kan hak konstitusi produk undang-undang juga dimana Bapak-Bapak yang menciptakan jadi apa yang salah dengan itu kalau kita ingin coba kenapa tidak gitu loh justru kita ingin membuat kanalisasi daripada tiap hari orang Debo di jalan tidak produktif ini kita buat kita buat seperti ini menurut saya lebih terhormat lebih terhormat ya civilized ya oke baik sebetulnya diskusi Anda berdua itu gak relevan karena penentunya di PDI Perjuangan iya dong iya kan seberapapun inginnya Nasdem kan sudah mengatakan tergantung PDI Perjuangan jadi ya makanya mohon maaf gak relevan saya mencoba menjawab beberapa pertama Mas Romy kita kan belum keluar hasil resmi dari KPU jadi boleh juga saya mengatakan rasa-rasanya yang menang di luar negeri itu bervariasi dan saya khawatir Mas Romy itu justru mengutip hoax yang beredar beberapa hari sebelum coblosan waktu itu ada hoax yang beredar di mana-mana sebelum coblosan itu satu ya tapi jangan dibantah kan hasil resmi kan belum keluar kan belum rekap baru mulai hari ini baru mulai hari ini jadi ada gak bisa mengatakan saya salah ya saya mengutip dari saksi kami belum ada pemenangnya belum bang karena belum dihitung saya juga mengatakan berpaliasi belum dihitung belum dihitung oke oke silahkan oke yang berikutnya lagi adalah saya mau nambahin dari Kang Aceh kalau gak salah soal dampak Bansos tadi mengutip LSI Jaya Dina saya kutip indikator yang terima dalam surveinya dalam exit poll-nya indikator itu 45% terima dana perlindungan sosial saya pake nama resmi dana perlindungan sosial itu 45% tidak 52% nah yang milih 02 bagi yang menerima itu 59% dan yang tidak menerima 56% jadi terima gak terima itu semua pilih 02 nah saya mau pake jurus Rocky Gerung dia selalu pake ilustrasi saya punya teman mas habis operasi ya ini tenggorokannya itu udah kayak tumor gitu dan operasinya dua kali tapi dia bencinya setengah mati kepada 02 dan tidak milih 02 milihnya 01 jadi orang yang sudah diselamatkan karena nyawanya karena BPJS dari pemerintah tetap gak milih 02 dan tetap tidak mendukung Pak Jokowi nah kemudian yang berikutnya lagi ini kan ada mitos mengenipan sos seolah-olah 496 triliun itu semua buat menggerakkan suara 02 lalu dibandingkan dengan wih ini dananya hampir sama dengan jaman covid kita harus bongkar isinya seperti apa ini saya walaupun bukan anggota DPR ya saya bongkar bongkar APBN ya iya jadi memang 2024 itu mas Budiman 496,8 triliun 2020 jaman covid ada 495 triliun mirip tetapi sesungguhnya porsi terbesar dari kenaikan itu bukan bantuan sosial yang berupa pangan apa dari dinas sosial bukan kementerian sosial tapi justru dari energi dari 108 triliun ke 185 triliun 80 triliun sendiri mas subsidi BPM dan semua subsidi ini mohon maaf mas Romi tiap hari kita aja gak ngerasa sepanjang tahun Bantuan Sos itu sepanjang tahun karena perlindungan sosial itu sepanjang tahun dalam segala bentuknya tambahin lagi subsidi listrik 2020 87 triliun sekarang 96 triliun kemudian untuk pendidikan 2020 18 triliun sekarang 27 triliun lalu kementerian sosial mungkin ini posnya itu tahun 2020 103 sekarang malah 78 triliun malah turun kenapa kenapa naik karena ada covid kan saya bandingkan dengan 2019 kementerian sosial tadinya 53 jadi 103 poin saya adalah ini ini sebuah mitos luar biasa begitu di break down isinya kebanyakan untuk sektor energi oke iya jadi mohon maaf ya ini membesar-besarkan hal yang kecil ya bukan kecil ya membesar-besarkan sesuatu yang kenyataannya tidak seperti itu kita gak boleh tangka besar kita harus lihat detil baik Umam jadi kalau lihat sekarang sampai sekarang maju mundur angketnya memang ragu-ragu digembosi atau nunggu tawaran atau gimana iya kalau tadi merujuk ke statement awal dari Pak Hermawi kalau misal memang betul ini konteksnya maju terus hak angket maka kita masuk dalam konteks undang-undang MD3 itu kan dari fase awal itu kan cukup mudah sebenarnya hak angket diusulkan oleh 25 DPR terdiri atas 2 fraksi kalau misal memang betul kubu 01 memang betul-betul firm untuk melakukan itu tidak perlu menunggu dari PDIP cukup kemudian lakukan itu manuver itu dengan baik nanti kemudian di paripurna kita akan melihat kita akan melihat mana yang memang memiliki political will yang serius untuk melakukan hak angket mana yang tidak disitu akan terbuka karena Mas Budiman kita itu di jaringan masyarakat sipil seringkali kena prank mengapa misal bicara tentang kampus-kampus bersuara para guru besar bersuara ada yang kemudian mengkapitalisasi luar biasa kampus-kampus bersuara tapi itu kemudian hanya terlokalisir di gerakan ekstraparlementer faktanya di dalam intraparlementer tidak terjadi pergerakan apa-apa nah makanya kemudian kalau misal kemudian ini betul-betul maju terus seangket lakukan saja daftarkan saja sekaligus kita juga ingin membaca Pak itu dokumen terkait dengan materi kebijakan termasuk juga konteks implementasi undang-undangnya akan disidik akan diinvestigasi itu seperti apa kemudian siapa targetnya presiden KPU DKPP atau Bawaslu kemudian dalam konteks apa nah kalau misal konteksnya memang cukup kuat kredibel tentu menjadi hal yang cukup legitimate terutama bagi kalangan masyarakat sipil supaya tidak kena prank lagi nah oleh karena itu ini menjadi wake up call sebenarnya bagi semuanya Mas Budivan untuk mempertanyakan kembali ini political willnya seperti apa jangan sampai sikap diam atau mendiamkan ini sebenarnya hanya menjadi bagian dari nunggu di lobby nunggu di lobby jadi jangan sampai kemudian masyarakat sipil kena prank lagi dan Umar mengatakan tunggu di lobby apakah ini benar demikian kita jawab setelah masih bersama saya Budi Mantan Rejo di satu meja di forum Bung Mas Sinton Pasar Ibu kapan PDIP akan melangkah mengajukan surat kepada pimpinan DPR untuk mengajukan hak angket ya tentu nanti tanggal 5 DPR akan masuk nah kalau saya membaca dari pernyataan Prop Todung kemarin itu di Kompas juga itu bahwa beliau mengutip dari pernyataan Bu Mega bahwa beliau akan mengajukan hak angket nah tentu saya sebagai anggota DPR yang juga menyuarakan hak angket ini jauh hari jauh sebelum pemilu Pak Budiman nah tentu ini politik kita harus mencari esensi yang hakiki kebenaran yang hakiki dalam konteks demokrasi ini Pak ini gak bisa lagi kita biarkan dan saya khawatir benar tadi kalau kemudian segala sesuatu politik itu kemudian ditransaksikan dalam bentuk dagang sapi tadi yang kasihan nih demokrasi yang kasihan nih rakyat kita gak bisa Pak kelangsungan bangsa kita kalau ini dibiarkan terus menerus kita gak tahu ini kita kapan akan bubar nih republik ini dan ini bagi saya ini ada hal yang mendasar yang harus kita luruskan dalam konteks angket ini kita gak ada itu persoalan waktu kita tidak ada urusan persoalan biaya tapi kita harus mencari kebenaran tentang kebenaran yang ngakiki dan hal yang esensi tentang demokrasi ini kita gak bisa mengukur demokrasi ini pelaksanaannya dari mulai hulu terus kemudian pada pelaksanaan hingga kehilirnya ini mendatangkan sebuah masalah dan proses demokrasi melalui pemilu ini kemudian ini selalu melahirkan kepemimpinan yang legitimasi yang dipertanyakan oleh rakyat maka kita perlu mengurai ini mengurai hari ini Pak Budiman ini penting buat perjalanan bangsa kita ke depan kita gak boleh demokrasi ini dinodai dengan cara-cara begini dan kemudian ya kita tidak pernah membiasakan yang benar kita selalu membenarkan yang biasa yang lajem kalau nanti dibuat begini yaudah kita transaksikan dalam konteks kepentingan elit politik terus kemudian demokrasi itu mengabaikan suara rakyat mengabaikan kehendak rakyat ini kan bahaya Pak nah maka bagi saya angket ini menjadi sangat penting untuk mengurai seluruh proses pelaksanaan demokrasi kita dalam sejak putusan MK sampai pada pelaksanaan pemilu baik Bung Romy jadi P3 ini kan diganggu juga kan Bung Sandi mengenakan terhormat kalau masuk kabinet ini mengembosi oh itu kan pernyataan pribadi Pak Sandi dan itu sudah ditegaskan di video itu sendiri tetapi yang ingin saya sampaikan hari Sabtu lalu para ketua-ketua umum Paslon 03 ini berkumpul dan melaksanakan rapat dipimpin langsung oleh Ibu Megawati dan hasilnya adalah ketika saya mendapat informasi langsung dari ketum kami kemarin bahwa partai-partai Paslon 03 solid untuk melanjutkan hak angket ini sampai pada tanggal 5 Maret nanti sidang DPR dimulai jadi tidak ada maju-mundur maju terus dan yang kedua kita tahu persis angket ini kan pada dasarnya penyelidikan semua kemungkaran kalau saya bilang atau penyimpangan-penyimpangan yang muncul dan berseliruran di media sosial selama proses pemilu ini berlangsung dari tahapan pertama pencalonan sampai dengan coblosan bahkan penghitungan suara yang merupakan anomali atau merupakan anak-anak haram demokrasi diungkap diangket itu nanti sehingga tidak perlu ada alergi karena justru ketika semua yang menerima seperti Pansu Senturi dulu Partai Demokrat dengan besar hati menerima dan itu akan terungkap semuanya apakah ada penyimpangan atau tidak bahwa kemudian itu dilanjutkan atau tidak itu step berikutnya di paripurna nanti akan putuskan kemudian yang ketiga yang saya katakan meluruskan apa yang disampaikan Mas Kodari betul bahwa yang bilang 490 triliun itu semuanya dipakai untuk pemenangan siapa? memang betul dari dulu juga selalu bahwa yang namanya social safety net itu ada subsidi energi ada subsidi non-energi dan lain sebagainya tetapi bahwa politisasi itu dilakukan ya kenapa? karena disampaikan lagi oleh petinggi-petinggi ketua umumnya Mas Yandri ini menyampaikan secara terbuka ketua umumnya Mas Aceh menyampaikan secara terbuka dari siapa tolong dong direkam terima kasih Pak Jokowi begitu jadi ini kan hal-hal yang membangun efek asosiatif dan itu tidak bisa dibantah kenapa? karena memang anaknya Pak Jokowi ada di situ sehingga kalau itu betul-betul merupakan upaya politisasi apakah ini dibenarkan dalam undang-undang itu semuanya akan diungkap dan MK Bawaslu KPU semua penyelenggara bahkan presiden sekalipun kalau perlu dipanggil oleh panitia angket ini untuk kemudian sampai pada pengungkapan yang sesungguhnya terjadi di pemilu ini dan kemudian menewaskan banyak incumbent mungkin nanti Mas Yandri ini akan banyak punya kawan baru Mas Aceh ini punya banyak kawan baru yang wajahnya semuanya kincelong-kincelong karena pemilu berbasis uang terbesar baik oke Bung Hermami Taslim ya jadi saya pendek saja kalau sejak Pak Ganjar mencetuskan ide angket itu kami sudah sampai kepada hal teknis yang dikatakan Pak Umam tadi itu bagian dari upaya kita hanya yang kita hitung begini kan kalau kita sudah daftar kita berapa seratus berapa seratus lima puluh sekian itu nanti pasti mentok di paripurna kalau teman-teman PDIP tidak ikut maka kita terus mendorong kita terus bersama-sama mudah-mudahan sebelum tanggal 5 ada rapat bersama dan disitu kita akan wujudkan semua jadi angket ini adalah sarana untuk pertama mengkanalisasi supaya tidak banyak tiap hari kita capek juga aksi-aksi di luar ini dan ujungnya kan kita juga yang repot yang kedua angket ini ingin seperti kata Mas Rumi tadi kita ingin membuka semua seterang-terangnya sebagai bagian dari pembelajaran kepada orang-orang muda sebagai bagian dari pembuktian kepada dunia internasional pemilu kami ini loh bagus bersih ada macam-macam kami angketkan dan hasilnya demikian saya kira begitu saja Mas Andri saya begini Mas Budiman jadi memang setiap peristiwa demokrasi atau konsistasi itu pasti ada kurang dan lebihnya kesempurnaan itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala maka ipolasi ya penting ya penting tapi saya bilang tadi misalkan kata Bang Taslim tadi banyak laporan-laporan gak apa-apa ya Naslim bawa ke rapat-rapat kerja melalui peraksi mereka bisa kok dan itu bisa diperdalam melalui rapat kerja di masing-masing komisi nah kemudian saya juga gak setuju kalau misalkan hak angket ini mengataskan rakyat-rakyat terus ya rakyat yang mana tentu kan pemilih Pak Prabu kan lebih banyak walaupun hasil rekapitasi belum selesai tapi kami meyakini insya Allah Pak Prabu dan Mas Gibran ditetapkan sebagai pemenang walaupun kita harus menunggu artinya saya meyakini rakyat hari ini maunya guyup Mas Budiman pemilu sudah selesai semua kontestan sudah menunjukkan kehebatan-kehebatannya tapi kan bilik suara yang menentukan dan tanggal 14 bulan itu itu fakta yang gak bisa dibantah dan semua masyarakat senang kok saya tanya di di Banten kenapa apa namanya Pak Prabu menang ya awalnya saya mau milikan ganjar pak tapi kelihatan ganjar pasti gak menang apalagi dua putaran kami pindah aja ke Pak Prabu jadi memang masyarakat ingin guyup dan mereka pemilu itu memilih pemimpin bukan mencari permusuhan jadi saya meyakini hak angket ini walaupun gak dibendung ya insya Allah memang gak akan jadi ini dibit aja baik Bu Ngace gimana iya bagi saya suara rakyat itu puncaknya adalah pada tanggal 14 Februari kemarin oh dan itu hasilnya sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya bisa tercermin dari hitung cepat karena itu maka kita tidak bisa tidak menghormati terhadap 58% tersebut yang sekarang proses perhitungan manualnya berlangsung hingga pada saat akhir nanti nah itu adalah suara rakyat yang harus betul-betul kita hargai mereka keberadaannya ya karena itu maka saya juga menyampaikan dalam berbagai kesempatan tak ada gading yang tak retak ya semua potensi terhadap berbagai kontestasi pemilu itu itu bukan hanya terjadi pada pilpres tapi juga terjadi pada pilek tadi yang disampaikan oleh Pak Mas Romi menunjukkan bahwa ini bukan hanya pilpres tapi pilek juga tetapi kan kita sudah menyepakati bersama kita sudah punya pengalaman di dalam pemilu dan pilpres langsung maupun pil legislatif selama lima kali dan tidak ada di dalam proses tersebut sengaja kita membuat satu ruang dimana demokrasi kita diatur di dalam satu mekanisme yang disepakati bersama kalau kita tidak percaya terhadap mekanisme yang terjadi di dalam Bawaslu atau KPU atau DKPP atau mungkin kita terhadap Mahkamah Konstitusi lalu apakah kita merepresentasikan semua kekuatan yang 58% itu jadi karena itu menurut saya masyarakat saya yakin betul mereka menginginkan bahwa kita sama-sama move on baik Bung Umam seberapa urgen angket itu kalau ditanya urgen atau tidak tentu ini tetap menjadi sebuah tanggung jawab moral Mas Budiman untuk mempertanggung jawabkan tentang kredibilitas dari penyelenggaraan pemilu memang dalam konteks ini angket itu menjadi sebuah pertarungan politik yang akan menentukan legitimasi pemerintah selanjutnya termasuk juga berpotensi menciptakan crash landing bagi pemerintah Pak Jokowi oleh karena itu kontestasi ini akan terus terjadi dan kita tahu tampaknya juga akan ada sebuah operasi politik untuk memitigasi bagaimana kemudian supaya hak angket ini juga bisa ternetralisir dengan baik tapi tentu harapan kita kita menjadi berharap betul-betul kalau misal kemudian kekuatan politik di Senayan ingin melakukan itu lakukan saja kita juga ingin melihat bagaimana perkembangan karena bagaimanapun juga catatan tentang kemunduran demokrasi di Indonesia sudah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu dan itu sudah jamak diketahui hanya saja kemudian seringkali masyarakat sipil itu menjadi ya tadi kena prank karena pergerakan dari aktor-aktor kekuatan di elit Senayan itu seringkali tidak linier dengan harapan dari kekuatan civil society itu sendiri baik Kodari per hari ini saya terus terang belum begitu yakin dengan hak angket bukan karena soal pergerakan dari partai politik tetapi lebih kepada soal permasalahannya sendiri sebetulnya saya belum cukup jelas definisikan oleh aktor angket termasuk juga target-targetnya ini kan aktornya banyak kalau yang identifikasi beda targetnya juga beda nanti dia akan melemah dengan sendiri misalnya dari yang paling depan bicara soal angket ya Bang Masinton beliau mengatakan tadi di depan ya ini MK bermasalah MK saya yakin bukan subjeknya angket-angket kemudian dia ngomong tiga periode kodahannya juga bukan pemerintah pasti bukan jadi menurut aktor yang paling utama saja ini belum jelas bagaimana dengan aktor-aktor yang lain jadi saya kira kita harus menunggu lah sampai ada definisian jelas mengenai apa yang mau diangketkan dan apa target dari angket itu baru kita bisa mengatakan ini ada prospek atau tidak ada prospek saya kira begitu Bung Ikrar jadi target angket ini siapa kalau menurut Anda ya kalau buat saya ya targetnya yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan pemilih itu sendiri dan pelaksanaan yang penanggung jawab dari pelaksanaan pemilih adalah presiden oh salah KPU dong KPU dong KPU itu adalah pelaksana pemilih KPU dong Pak tapi penanggung jawab utama DPR Pak undang-undang maksudnya DPR dan pemerintah Pak DPR Pak kembali ke depan DPR ya biar dulu ya dan kenapa demikian karena saya katakan tadi bahwa aktor di dalam pemilihan umum 2024 ini bukan cuma partai-partai politik bukan cuma caleg atau kemudian capres dan cawapres tapi ada aktor lain disitu yang kemudian kekuatannya begitu dasyat ya termasuk juga yang tadi Anda katakan misalnya menggunakan apa namanya itu bagaimana menyandara orang dan sebagainya dan sebagainya dan juga bagaimana menarakan orang untuk misalnya beralih posisi dan sebagainya dan saya tidak ingin ya pemilu ini mengulangi juga pemilu 2019 dimana ada yang menang ada yang kalah tapi kemudian terjadilah gabungan pemerintahan yang tidak ada oposisi disitu kenapa demikian karena kita tahu ya ketika politik akomodasi itu benar-benar begitu kuat dijalankan oleh presiden dan kemudian hampir semua kekuatan politik masuk ke dalam kabinet itu demokrasi kita akan pincang kenapa pincang karena tidak akan ada orang yang akan menjadi mengecek apa yang dilakukan oleh presiden tidak ada orang yang juga yang menjadi pengimbang dari kekuatan presiden dari apa yang dikatakan oleh presiden kan diayakan aja mungkin terjadi angket sekarang kenapa mungkin terjadi angket kalau menurut saya mungkin ya saya masih percaya bahwa ini akan mungkin walaupun saya belum percaya apakah ini akan lanjut setelah 20 Oktober 2024 ini ya karena biar bagaimanapun memang tawar-menawar atau politik dagang sapi itu sudah berlangsung bahkan sebelum pemilu ini berlangsung begitu jadi saya berharap bahwa harus ada oposisi yang kuat ya supaya pemerintahan ini benar-benar berjalan dengan baik 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 makasih masikrar Bung Pasirton Bung Romy Hermalit Bung Yandri Bang Ace Umam dan Kodari kritik masyarakat sipil mengenai tahapan sebelum dan sesudah pelaksanaan pemilu 2024 adalah kenyataan selayaknya kritik publik ditindaklanjuti parpol di DPR agar duduk soal pelaksanaan pemilu 2024 menjadi terang-benderang angket adalah hak konstitusional DPR selain mekanisme pengawasan di komisi-komisi DPR penggunaan angket membutuhkan soliditas di tengah negosiasi politik antar elit angket juga ditutupkan oleh momentum yang tepat karena waktu yang kian terbatas yang pasti tetap kritis masyarakat sipil soal akakalan untuk meraih kekuasaan dalam koridor demokrasi dengan menyimpangi etika dan moralitas jangan sampai dijadikan kebijakan politik di masa depan untuk mempertahankan kekuasaan demikian satu meja deforum malam ini kawal penghitungan pemilu 2024 hanya di Kompas TV independen terpercaya sampai jumpa terima kasih selamat malam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati